Perjalanan karir Kim Son Ho yang kini tengah menjadi sarutan sebagai aktor yang bersinar. Kim Son Ho memulai karirnya di dunia teater sambil kuliah dan menjalani wajib militer sejak 2007. Meskipun debut di usia kepala tiga, hal itu tidak menghalangi kesuksesannya. Ia menjadi peran utama di drama You Drive Me Crazy tahun 2018. Ia juga tampil mengesankan di drama komedi Welcome to Waikikipu. Tak hanya itu, Kim Son Ho juga ikut meramaikan Two Days and One Night di musim keempat sebagai anggota tetap. Pada tahun 2020, Kim Son Ho kembali membuat heboh dengan memintangi drama startup dan meraih puncak kepopuleran pada bulan November 2021. Kim Son Ho juga kembali ke panggung teater lewat Ice dan merilisi No Reason. Gak heran, berkat kerja kerasnya, ia mendapatkan berbagai penghargaan di Asia Artist Award tahun 2022, termasuk Idol Plus Popularity Award dan Best Choice Actor. Dan yang paling ditunggu-tunggu, Kim Son Ho akan mengadakan asiatur bertema Colorful dan mampir ke Jakarta pada tanggal 27 Juli. Coba aja nih sobat antara yang sudah beli tiket dan siap-siap untuk ketemu Kim Son Ho.